Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 8 akan menjelaskan aplikasi microcontroller 8051 display lag dengan kelompok 1 Fernando Dwi Satria 2. Jamal Alfie Shahri 3. Saya sendiri Muhammad Syaribuddin dan keempat Yuri Tirdania mikroprosesor dan mikrocontroller 8051 adalah suatu perangkat digital berupa chip atau WC yang digunakan untuk memproses data binar selanjutnya mikrocontroller merupakan prosesor yang diungkapi dengan RAM dan ROM dan juga memiliki fasilitas input dan output mikrocontroller 8051 buatan intelcon yang merupakan bagian dari keluarga MCS51 semua fasilitas tersebut adalah sistem mikroprosesor yang terdiri dari prosesor memori dan IO dikemas dalam keping tunggal atau chip IC selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya prosesi pekerja mikrocontroller salah satu kemampuan dari mikrocontroller 8051 adalah pemasukan sebuah mesin memproses boilen yang mengijinkan operasi logika boilen di tingkatan bit dalam dilakukan secara langsung dan secara efisiensi dalam register internal dan RAM berdasarkan nilai yang berada pada register program counter mikrocontroller mengambil data pada ROM dengan alaman yang tertera pada register program counter selanjutnya isi dari register program counter ditambah dengan salah satu increment secara otomatis data diambil pada ROM merupakan urutan instruksi program makanya telah dibuat dan diisikan sebelum oleh pengguna instruksi yang diambil tersebut kemudian diolah dan dijalankan oleh mikrocontroller proses pengajaran bergantung pada jenis instruksi dapat membaca mengubah nilai-nilai pada register RAM, support atau melakukan pembacaan dan dilakukan dengan pengubahan data pemrogan program counter telah berubah nilai selanjutnya yang dilakukan mikrocontroller adalah mengulang kembali sikus yang sikus ini pada langkah pertama dan gemingkan seterusnya hingga satu daya dimatikan berdasarkan perbedaan dalam aplikasi dan fasilitas mikrocontroller mempunyai set instruksi instruksi set yang berbeda dengan mikroprosesor lainnya set instruksi mikroprosesor tersebut bersifat prosesing intensif untuk operasi data volume besar yang dapat beroperasi secara niple, bed atau work di sisi lain mikrocontroller mempunyai instruksi yang berkaitan dengan kontrol dari input dan output di sini saya akan melanjutkan presentasi di slide 5 tentang LED light emitting diode LED light emitting diode adalah peralatan semikonduktor yang digunakan di banyak perangkat elektronik sebagai besar digunakan untuk transmisi sinyal atau tujuan indikasi daya yang sangat murah dan mudah tersedia dalam berbagai bentuk warna dan ukuran jika digunakan untuk papan tampilan pesan dan lampu sinyal kontrol lalu lintas dan lain-lain banyak seperti fungsinya LED ini memiliki dua terminal yaitu positif dan negatif selanjutnya antar muka LED ke 8051 ada dua cara untuk menggumpulkan LED ke mikrocontroller 8051 tetapi koneksi dan teknik pemrogramannya akan berbeda di powerpoint akan ditunjukkan gambar yang mengenai teknik pemrogramannya antar LED dua dalam keadaan biasa maju karena tegangan input 5 pot terhubung ke terminal positif LED jadi pin mikrocontroller berbeda pada level low begitu juga sebaliknya dengan interface koneksinya selanjutnya resistor di gambar slide 7 akan menunjukkan resistor penting dalam antar muka LED untuk membatasi arus yang mengalir dan menghindari kerusakan LED dan MCU antar muka akan menyalakan LED hanya jika nilai pin MC saat arus mengalir ke tanah yang dijelaskan di gambar itu yang di gambar slide 7 antar muka 2 akan menyalakan LED hanya jika nilai pin MC low karena arus mengalir ke pin karena potensi yang lebih rendah gambar di slide 7 menunjukkan sebuah LED terhubung ke pin 0 dari port 1 saya akan mempresentasikan tentang aplikasi pemrograman kita bisa menggunakan aplikasi python, java, c++, javascript, dan lain-lain berikut adalah kodenya untuk memasukkan untuk memasukkan rangkaian microcontroller 8051 ke dalam display light selanjutnya interupsi program menggunakan microcontroller 8051 interupsi adalah sinyal yang memaksa untuk menghentikan program saat ini dan segera menjalankan program lain di microcontroller 8051 saat ini saat ini segera menyediakan 6 interupsi yang merupakan sumber interupsi internal dan eksternal sekian presentasi dari kelompok kami jika ada kurang lebihnya mohon dimaklumi Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih.